selamat menikmati saya Mualaf dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran tapi karena Injil saya gak pernah baca buku tentang Islam saya juga gak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah Ustadz apalagi tentang perbandingan agama itu saya gak pernah pelajar itu bahkan bisa dibilang saya tuh paling gak suka sama Islam seperti dengar azan aja ini kuping rasanya tuh udah panas lagi enak-enak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote TV-nya aku matiin kalau lagi ada acara ceramah Ustadz tayangan-tayangan Islam aku juga gak pernah mau dengerin itu pokoknya ya intinya Islam itu bener-bener harus aku hindarin orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar pokoknya no Islam bahkan keluarga juga udah wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang deket dengan orang Islam menikah dan menjadi mualaf saya ingin mengutip beberapa ayat dia membuat saya berpikir Yesus itu Tuhan apa utusan ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29 jadi gini ya hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa disini Yesus berkata Tuhan Allah kita artinya Allah Tuhan kita kita ya termasuk yang mengucapkan yaitu Yesus dan Tuhan itu Esa Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan lah Allah tidak ada yang lain kecuali dia jadi gak ada yang lain kecuali Allah udah simple jangan dipersulit bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa berarti Tuhan itu Esa percaya itu karena itu firman bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali dia berarti memang tiada Tuhan kecuali dia percaya itu simple aja kita gak perlu jadi ahli teologi enggak ini kitab ini kitab bisa untuk semua orang semua orang bisa pahami mungkin teman-teman itu ada yang berkata ya Natalia gak ikut ketekesasi ya Natalia gak lulus ketekesasi makanya gak ngerti tentang Trinitas ya untuk hal itu mungkin background saya bisa menjawab dan menjelaskan gak harus saya bilang iya atau enggak papa saya seorang S1 teologi dan dia berhasil memurtadkan mama saya dan saya sendiri adalah orang yang dididik oleh orang yang taat terhadap gereja saya katakan terhadap gereja bukan terhadap alkitab ya bagaimana dengan saya iya saya juga berhasil mengurtadkan seorang muslim tapi alhamdulillah sekarang dia sudah balik lagi ke islam jadi kategesasi yang dibilang saya gak ikut lah saya gak lulus ya saya ikut saya lulus dan alkitab basicnya itu adalah kitab untuk semua orang artinya bukan hanya orang teologi aja yang bisa mahami nah jadi simple bila alkitab bilang Tuhan itu Esa berarti Esa bila alkitab bilang tiada Tuhan yang lain berarti tiada Tuhan yang lain selamat menikmati